Gubernur D.I.S. Risultan Hameng Kubono X menilai penghabusan ujian nasional atau UN oleh Menteri Pendidikan Nadi Makarim merupakan cara memberikan ruang bagi pelajar untuk mengembangkan diri dan berargumentasi. Penghabusan UN tersebut bisa diganti dengan program assessment. Pasalnya saat ini guru sudah memiliki fungsi lain, yakni untuk memerdekakan siswa. Guru tidak hanya bertugas mengajar, namun juga harus bisa menjadi pendamping atau teman dalam berargumentasi dan pengembangan pengetahuan para siswa. Sultan Optimis D.I.S. siap menjalankan program assessment pengganti ujian nasional jika rencana penghabusan UN tersebut benar-benar dilaksanakan di tahun 2021 mendatang. Kalau Jogja siap untuk menerapkan tahun 2021? Tidak ada masalah, sekarang kan SD SMP kan sudah dengan komputer semua, berarti apa? Sudah dididik untuk menentukan pilihan-pilihan sendiri, dialuh-dialuh sendiri. Tidak masalah tolak ukurnya bukan nilai? Tidak, berarti kalau di Jogja malah dengan assessment itu malah berkelanjutan. Bukan memulai dari nol lagi, karena fasilitas itu sudah dibuka, transformasi itu sudah diarahkan. Sultan menambahkan D.I.S. sendiri sudah mencoba menerapkan program sejenis assessment yang digadang-gadang menjadi pengganti ujian nasional tersebut lewat program Profesor Go to School. Program ini menggerakkan profesor dan juga guru besar berbagai kampus untuk mengajar di berbagai sekolah di Yogyakarta untuk memberikan pengetahuan baru bagi para siswa sebelum mereka masuk ke jenjang perguruan tinggi. Faya Rahmat, Jogja TV